Intro Halo semuanya, balik lagi di Pevet Jadi hari ini gue tuh mau ngomongin Gue tuh ngomong Carnivore Diet malunya kan Apa-apa Carnivore Diet Gimana cara ngelakuinnya ya kan Gimana cara kita turunin berat badan Pake Carnivore Diet Tapi gue belum jelasin Carnivore Diet itu apa Jadi hari ini, di video kali ini ya Gue mau ngejelasin Secara singkat aja ya Apa sih itu Carnivore Diet Sama manfaatnya tuh apa aja Tujuannya apa, ngapain kita Ngubah makanan kita yang udah nyaman gitu kan Kita udah nyaman minum-minuman yang manis ya kan Udah nyaman gue gak sakit ya Gue nyaman-nyaman aja gini kan Nyaman-nyaman aja badan gue mediocre gitu ya Maksudnya sehat juga enggak Nggak sehat juga enggak juga gitu kan Ngapain gue harus cut carbs gitu Ngapain gue harus hilangin karbohidrat gitu Ngapain gue harus gak makan gula gitu ya Dari kecil kan gue makan gula ya Jadi Carnivore Diet itu adalah Pola makan ya Kita manusia ya Makannya itu hanya produk hewani Oke Apa aja produk hewaninya Daging sapi ya kan Daging babi, ikan, ayam, kambing, bison, domba, kijang Jadi hewan deh pokoknya ya Bukan manusia tapi ya Jangan lu jangan makan manusia ntar dipenjara lu ya Nah jadi selain itu kita juga makan organ binatangnya Kayak hati ya hati Ginjalnya, lidahnya, jantungnya, otaknya, bijinya Jadi semua organ tubuh di hewan tersebut Oke Nah yang ketiga kita juga makan yang lain Produk hewan lain Seperti apa? Seperti telur Seperti susu Keju dan butter Oke Tapi keempat ini ya Terutama susu dan telur ini ya Masing-masing manusia itu punya toleransi yang berbeda-beda Jadi gue pribadi punya laktus intolerans ya Jadi gue itu tidak bisa ketika minum susu ya Di susu itu kan ada gula ya Gulanya itu adalah namanya laktus Laktus itu membuat badan gue jerawatan Bibir gue kering Pokoknya ancur deh Pokoknya gue gak bisa Minum susu gak bisa Dan putih telur juga Kalau gue makan putih telur Alergi juga Apa? Jerawat juga Terus Krut gue enek Oke? Makanya gue kalau makan telur tuh kuningnya doang Nah jadi gitu Nah terus apa tujuannya? Ngapain sih orang-orang di seluruh dunia Ngelakuin carnivore diet? Itu tujuannya apa? Nah jadi tujuannya Satu Ya Udah jelas Buat apa? Supaya kita turun lemaknya Turun lemaknya Berat-berat kita turun Kita jadi kurus Terus lu kalau mau bentuk otot Buat cowok ya Pakai biji lu ya Buat ngebentuk otot Pakai biji lu maksudnya Pakai testosteron lu Ya Lu berotot Pakai carnivore diet ini Dengan olahraga Dengan stimulasi gitu Itu tujuan pertama ya Tujuan kedua Untuk menurunkan Kondisi dimana kita tuh Hyperinsulinemia Atau insulin resistance Apa sih tuh? Kondisi itu? Jadi itu adalah Kondisi dimana lu Setiap hari ya Setiap lu makan Lu makanannya itu adalah Makanan yang nge-trigger insulin Makanan yang membuat Pankreas lu Memproduksi insulin Secara Masif ya Kayak apa contohnya? Karboidrat Kayak gula Ya Karboidrat apa aja? Karboidrat itu makanan yang Diluar dari produk hewani Kayak tumbuh-tumbuhan Ya Tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayurannya Tumbuh-tumbuhan itu apa? Kayak padi Padi kan nasi tuh Ya Nasi tuh karbohidratnya tinggi Gula juga Ya gula dari tebu ya Misalnya kalo sukrus ya Dari tebu Atau dari gula-gula lain Kayak madu juga ya Atau dari buah juga Fructose ya Gula juga Jadi Ketika lu makan tadi ya Buah Gula-gulaan Nasi Segala macem ya Akhirnya badan lu Ngeluarin pankreas Terutama di badan kita Ngeluarin insulin terus-menerus ya Insulin keluar terus Supaya apa? Supaya Gula darah kita itu Ketika Kita kan konsumsi Karbohidrat dan gula tuh Nah pankreas kita Ngeluarin insulin Supaya bisa Ngenetralisir gula itu Oke Jadi ngebantu Gulanya tuh masuk Kedalam sel Karena kalo dibiarin di bloodstream Nanti gula darahnya Ketinggian Ngerti gak? Oke Jadi gitu Kenapa kita harus Ngehindarin insulin resistance Ya Kenapa kita harus Ngehindarin Hyperinsulinemia Karena Itu adalah Akar dari segala penyakit Ya Penyakitnya apa aja? Diabetes Ya Fatty liver Terus Perut lu kembung Ya Perut lu buncit 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 Kayak bagong Ya Tekanan darah tinggi Ya Terus Penyakit jantung Terus bahkan Kanker juga Dimensia Dan banyak lagi yang lain Kalo nanya Apa sih tuh Carnivore Red? Itu Kita cuman makan Produk hewani Sama seperti Leluhur kita Sama seperti Homo sapiens Yang dulu ya Homo erectus ya Ketika genetik kita itu Jutaan tahun Makannya dari mana? Makannya dari Daging-dagingan ya Bukan makan Tumbuh-tumbuhan Atau makan Buah-buahan Buah-buahan mungkin dulu 4 juta tahun yang lalu Kita sekarang Homo sapiens Kita berburu Kita makan Daging doang Itu yang membuat Perut kita semakin kecil Pencernaan kita semakin kecil Otak kita semakin gede Ya Itu inget tuh Nah jadi Manfaat Carnivore Apa sih manfaat? Manfaatnya itu Adalah Banyak banget manfaatnya Gue pribadi Ngerasain banyak Gigi gue semakin bagus ya Semakin kuat ya Yang awalnya Gak bisa dipakai gigit Bisa dipakai gigit lagi Terus Gue Bisa lebih cepet Untuk Nurunin berat badannya Gue gak cepet doang Tapi gue Nyaman Terus Kulit gue semakin bagus ya Lo bisa liat sendiri Gue gak ada jerawat di muka gue Karena carnivore date ini Rambut gue semakin bagus Semakin sumbur ya Berewok juga Gue semakin happy Gak ada yang namanya depresi Gak ada yang namanya depresi Gak ada Terus hidup lu Bersemangat ya Tidur lu jadi nyenyak banget Lu bangun langsung Bertenaga Bangun tuh Gak kayak Aduh Gak Langsung bertenaga Kayak langsung pengen You know Pokoknya Tandanya apa? Itu lu berdiri Olahraga juga Tenaga lu Gak abis-abis Serius Tenaga lu Gak abis-abis Lu banyak deh Ini gue kasih listnya Benefitnya Jadi gitu Jadi itu penjelasan mengenai Apa sih carnivore diet Sama manfaatnya itu apa aja Buat temen-temen Yang pengen ngelakuin carnivore diet Pengen coba-coba nih ya Coba nih Gue mau coba hasilnya Seminggu Genetik gue Badan gue Respon terhadap carnivore diet ini Seperti apa Gue mau coba nih seminggu Kalau mau coba Lu bisa tonton di playlist Playlist cara ngelakuin carnivore diet Di channel ini Lu tonton videonya Lu akan Lu pasti ngerti ya Nah lu tinggal lakuin doang ya Jangan minum alkohol Jangan minum manis Jangan makan karbohidrat Ikutin carnivore diet Yang gue kasih tau Oke Segitu aja video dari gue Semoga bermanfaat See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax